Intro Kisah legenda Yuditapa di perdalaman hutan belantara Sawang Aceh Utara Intro Kisah pada zaman dahulu di sebuah peguruan yang terletak di desa Lhuk Drin Sawang Aceh Utara Tinggallah seorang pemuda gagah dan pandai Sekian pandainya semua ilmu yang diajarkan oleh gurunya Tunku Dilhuk Drin dapat dikuasai olehnya dalam waktu sekejap Sebab itulah kemudian ia dijuluki Malim Muda yang bermakna oleh orang yang berlimu di usia muda Hal ini membuat Malim Muda diangkat menjadi tangan kanan gurunya Tunku Dilhuk Drin Pada suatu hari Malim Muda dipanggil oleh gurunya untuk berhadap Maka datanglah Malim Muda kehadapan gurunya sambil bertanya ada apa dengan saya Intro Kemudian Tunku Dilhuk Drin mengeluarkan sebuah buku tebal dari penyimpanan rahasianya Lalu berbisik kepada Malim Muda Kitab ini milik sobatku yang tinggal di desa seberang pada kala itu Aku perintahkan padamu untuk membawa kitab ini kepada pemiliknya Tapi jangan pernah kau buka apalagi untuk membaca Inilah sebab menjadi murid durhaka Singkat cerita pergilah Malim Muda mengantar kitab pusaka itu Ada itulah Malim Muda berpikir mengapa kitab ini tidak boleh dibuka Pasti ada sesuatu Mungkin Tunku tidak bisa memberitahu bahwa kita bertuah penuh dengan ilmu tinggi Bisa-bisa nanti aku bisa melayang begitu pemikiran Malim Muda yang diculuki sebagai Yuditapa Maka muncullah pikiran untuk melanggar janjinya pada guru Dan berhenti Malim Muda di sebuah pohon di tengah persawahan Kemudian ia membuka kitab yang diamanahkan oleh gurunya Benar ternyata isi kitab tersebut adalah ilmu tingkat tinggi yang belum pernah dipelajari Malim Muda Disanalah ditemui ilmu tentang bagaimana mengubah diri menjadi hewan dan tumbuhan Juga termuan ilmu mendapat membuat pemiliknya mampu mengubah orang-orang menjadi patung batu Hingga menciptakan nyawa kuda Malim pun membaca kitab tersebut lalu mempelajari dengan cepat hingga tak banyak menghabiskan waktu Setelah itu Malim kembal berangkat langkahnya semakin cepat Dan berkati ilmu barunya Ia bisa melakukan perjalanan yang jauh dalam waktu singkat Sampailah di desa seberang Setelah berbasah-basih sejenak Malim Muda segera menjalankan maksud kedatangannya Dan menyampaikan amanah tengku di Lohudrin Sesuai dengan kesepakatan Keesokan harinya Malim Muda kembali ke Lohudrin tempat halangnya Tengku di Lohudrin mengetahui dengan mata patinnya Bahwa kitab yang diamankan untuk dikembalikan oleh Malim telah dibuka Akan tetapi tengku di Lohudrin yang dijal tak mengatakan apa-apa Pada Malim ia hanya melihat dengan memantau gerak diri muridnya Hingga datanglah waktu yang tepat Saat itu Malim Muda sedang menjelma menjadi pohon pisang Maka datanglah tengku di Lohudrin Membawa parang sambil berkata Sudah semejak dulu pohon pisang ini tumbuh Tapi tak pernah berbuah Ada baiknya kutebang saja Ia pun mengayuna parang Malim Muda Kelap ia segera merubah dirinya menjadi kucing Dan lari Tak pernah kembali sementara Tengku di Lohudrin Merasa hidupnya sudah tidak aman Dan dipenuh Rasa kesal Ia pun mengetuk Malim Muda Sebagai murid durhaka Lalu pergi bersama istri membelah sungai Dan terjun ke dalamnya Tak pernah kembali Sementara Malim Muda menjadi seorang murid durhaka Julukannya berubah menjadi judi Dan ia pergi Bertapa untuk beberapa lama Malim Muda Semenjak durhaka terhadap gurunya Berubah menjadi orang yang sangat buruk Setelah insiden Tengku di Lohudrin Yang hendang merang dirinya Judi lari ke hutan Hingga akhirnya orang memanggilnya Judi Ia memutuskan untuk bertapat Beberapa lama untuk memantapkan ilmunya Maka disebutlah oleh orang-orang namanya Judi Tapa Yang bermakna orang yang Tulhaka terhadap gurunya Setelah beberapa tahun Judi Tapa menjadi seorang yang sangat kuah Ia kemudian keluar dari hutan Dan mendirikan sebuah kerajaan Ia memerintah dengan semenamenan Siapapun yang tidak tunduk padanya Akan dijadikan patung batu Maka tak heran Hanya dalam masa singkat Kerajaan menjadi salah satu Kerajaan besar yang kuah Selain terkenal dengan memiliki banyak pasukan Judi Tapa juga dikenal memiliki banyak istri Dan pada saat itu istrinya berjumlah 99 orang Dan Judi Tapa hendak mengenakkan menjadi 100 istri Sementara itu Tak jauh dari kerajaan Judi Tapa Ada sebuah kerajaan besar Bertepatan di Kuala Dua Daerah Krungmane Kerajaan Kuala Dua Kerajaan Kuala ini terkenal dengan pasukan elitnya Yang memiliki kendaraan kuda terbang Raja Banta Raja Kuala Dua memiliki seorang istri cantik yang baru melahirkan Nama istrinya adalah Nyakni Dan nama anaknya yang baru lahir Banta Muga Pada satu hari Nyakni ingin makan naging rusa Maka pergilah Raja Banta untuk berburu rusa ke hutan Ia membawa serta pasukan dan kuda terbang Judi Tapa sudah mengetahui sejak lama Bahwa di kerajaan Kuala Dua ada Permaisuri yang sangat cantik Ia berminat Ia berniat untuk mengambilnya Menjadi istri yang ke seratus Maka ketika mengatahui Raja Banta sedang berburu Pergilah Judi Tapa menculik Permaisuri Raja Banta yaitu Nyakni Nyakni tak berdaya ketika tubuhnya diboyong oleh Judi Tapa Namun sebelumnya dirinya diculik Ia sempat meninggalkan cincin yang diayun anaknya masih bayi Iaitu Banta Muda Dengan berair mata Ia berharap Semoga suatu saat Banta Muda akan mencarinya Mendapat informasi istrinya telah diculik Segera ia menaikkan kuda terbang dan menunjuk ke kerajaan Judi Tapa Judi Tapa sudah menduga dia akan diserah Maka ia pun menyiapkan diri Sebelum Raja Banta sampai ke kerajaan Judi Tapa Pada akhirnya Judi Tapa mengubah Raja Banta menjadi batu Hingga Raja Banta dan kuda terbangnya jatuh Menimpa pohon dan kaki kudanya tersangkut di dalam pohon Tepatnya kejadian peristiwa itu dinamakanlah Sawang yang bermakna tersangkut Nyakni kemudian disemunyikan oleh Judi Tapa di satu daerah Nisam Nisam pada dasarnya berasal dari kata ni dan som Yang berartinya disembunyikan Maka tinggallah Banta Muda sebatang kara Diasu oleh dayang-dayang dan bertemankan anak kuda terbang Hingga kemudian ia dewasa Ia pun mengelusuri kisah ibu dan ayahnya Ia berniat membunuh Judi Tapa Maka pergilah ia mencari informasi tentang Judi Tapa Kesakitannya dan kelemahannya Hingga satu hari Banta Muda menemukan rahasia kelemahan Judi Tapa Ternyata Judi Tapa meninggalkan nyawanya pada seekor burung Beo yang berniam di atas sebatang pohon Di rawa-rawa yang dikelilingi Lumpur panas melewati lumpur itu sama saja dengan membunuh diri Sementara hawan panas Sementara hawa panas dari lumpur membuat kuda tak bisa terbang di atasnya Banta Muda kemudian mencari cara agar bisa membunuh burung tersebut Dan akhirnya ia menemukan caranya Memanah Tapi memanah sejauh itu bukan perkara yang mudah Banta Muda hal bekerja keras Latihannya memanah Tiba akhirnya Banta Muda Berhasil memanah burung Beo tersebut bersama dengan artinya burung Beo Itu tamatlah hidupnya Judi Tapa Sampai jumpa dengan cerita Judi Tapa di Sawang Aceh Utara Terima kasih telah menonton!